Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue, Sy Sy dan kembali lagi kita bermain Ragnarok Origin Hari ini gue mau membagikan tentang build mong tapi sebelum itu gue mau ngasih tau kalian sesuatu dulu nih teman-teman GOCP lagi punya promo yang menarik banget nih dan sayang banget kalo kalian kelewatan Nah, promonya apa? Langsung aja yuk kita liat bareng-bareng Nah, seperti yang kalian liat di layar ya teman-teman Top up atau buyer voucher game di GOCP pake Virgo akan mendapatkan cashback 50% Nah, promo ini sayang banget kalo sampe kalian lewatkan jadi gue langsung aja mau top up dulu ya teman-teman Nah, seperti biasa yang pertama kalian masukin dulu ID Ragnarok Origin kalian Kemudian setelah kalian masukin ID kalian tinggal pilih server dimana kalian bermain kemudian kalian pilih karakter dan kalian tinggal pilih nominal Nyanberry yang pengen kalian top up ya disini gue udah milih kemudian kalian jangan lupa pilih pembayarannya menggunakan Virgo teman-teman tinggal kalian klik aja Nah, kemudian kalian akan dialihkan ke tab seperti ini kalian tinggal masukin email aktif kalian konfirmasi email dan juga nama kalian ya teman-teman Nah, udah selesai teman-teman gampang banget kan? Top up di GOCP aman, cepat, dan juga terpercaya yuk kita langsung aja ke videonya Nah, oke teman-teman kita langsung aja ke buildnya yang pertama disini yang pengen gue bagikan adalah status ya, disini gue statusnya ngambil STR 99 kemudian sisanya gue alihkan ke DEX ya kenapa gue ngambil STR 99? karena memang menurut gue sih dia mainnya STR untuk naikin physical attack-nya kemudian juga gue ngambil DEX-nya untuk naikin physical attack juga teman-teman jadi memang bebas sih ya kalian mau ngambil STR-nya 99? boleh atau misalnya kalian gak mau STR 99 supaya DEX-nya bisa lebih banyak juga boleh jadi bebas aja teman-teman kemudian habis dari status ya gue bakal bahas masalah senjata disini karena gue bermain TROW SPIRIT SPEAR gue menggunakan Berserk ya karena memang senjata ini ditujukan untuk orang-orang yang pengen bermain TROW SPIRIT SPEAR jadi ketika kalian REVENT-nya plus 6 dia bakal IGNORE DEVENT 20% kemudian kalau bisa plus 10 dia bakal nambah damage dari TROW SPIRIT SPEAR sendiri jadi bagus banget kalau dia bisa plus 10 disini gue masih plus 9 karena memang cukup sulit ya ke plus 10 teman-teman kemudian untuk kartunya sendiri disini gue menggunakan ANDRE karena ini kartunya murah dan juga universal tapi kalau kalian gak mau pakai ANDRE semisalnya kalian udah punya skeleton worker atau udah punya mino gak ada masalah boleh aja dipakai teman-teman karena damage-nya memang kalau pakai size itu lebih gede juga sih kemudian untuk di backware-nya gue juga memberikan kartu deviling puppet 2 biji ya ini udah gue awaken cuman belum dapet bintang karena gue harus punya deviling puppet lagi kenapa gue pakai ini karena memang tujuan gue sih lebih ke PVA jadi untuk PVA-nya gue bisa dapet damage tambahan jadi gue pakai 2 nanti gue awakening semuanya nah oke guys sekarang gue akan ngebahas masalah Verus ya yang pertama disini gue menggunakan manas jadi manas ini sendiri untuk 8% kita bisa mendapatkan spirit ketika kita menggunakan skill kepada musuh kemudian yang kedua gue menggunakan mana length boost ini untuk ngeboost damage kita mendapatkan tambahan damage 4% ya kemudian yang ketiga ini ada pure soul pure soul ini supaya kita ketika menggunakan throw spirit spirit kita gak pakai spirit spiritnya teman-teman jadi kita gak perlu menggunakan zen lagi ini bagus banget untuk mom nah oke kita beralih ke skill disini gue hanya akan ngebahas masalah skill champion ya jadi gue disini ngambil zen 5 level supaya sekali pencet zen itu langsung dapet 5 spirit kemudian disini gue ngambil 10 throw spirit spirit karena ini adalah skill utama kita ketika kita mau grinding jadi ini enak banget kalau udah pakai ini teman-teman kemudian 10 levelnya gue alihkan ke connected way of fish supaya kita mendapatkan physical tech 20% ketika menggunakan knuckle kemudian sisanya gue buang ke tranquility ini sebenernya bebas sih mau ngambil tranquility boleh mau ngambil root juga boleh cuman gue memang masih alihkan ke tranquility untuk menuhin hp dan juga sp gue oke disini gue mau ngasih lihat sedikit ketika gue lagi grinding ya guys ya jadi seperti yang kalian bisa lihat tuh gue ketika mukul set winder kita bisa 1x skill dan set windernya mati kita gak perlu banyak-banyak zen terus teman-teman jadi dia bisa berulang kali mengeluarkan skill throw spirit spirit tuh jadi delaynya yang awalnya 0,6 detik menjadi 0,4 detik teman-teman tuh enak banget kan jadi usahakan kalau kalian pengen hunting carilah monster yang memang bisa kalian 1x skill mati ya kalau memang tidak mati kalian bisa tambahkan dengan elemental ya elemental converter teman-teman nah untuk sementara buildnya yang bisa gue bagikan itu dulu teman-teman karena gue juga masih ngotak-ngatik ini job mong ya ini job yang baru job yang masih harus banyak kita pelajari jadi buat teman-teman yang punya masukan buat gue juga silahkan sertakan di kolom komentar ya jadi kita bisa saling sharing teman-teman terima kasih banyak buat kalian yang udah menonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk di subscribe di like dan juga di share ke teman-teman yang lainnya ya sampai ketemu di video gue yang selanjutnya I'll see you next time and bye-bye